Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru dari program modernisasi pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara Indonesia Program upgrade yang telah berlangsung sejak September tahun 2017 lalu ini, kini telah menyelesaikan 7 unit pesawat tempur F-16, yang berarti tinggal 3 unit pesawat lagi untuk diselesaikan Pesawat F-16AB Fighting Falcon Blok 15, Operasional Capability Upgrade atau OCU hasil program upgrade Falcon Star atau Struktural Augmentation Roadmap dan EMLU atau Enhancement Life Upgrade tidak diragukan lagi menjadikan pesawat tempur tercanggih di TNI Angkatan Udara Melansir dari laman Indomiliter pada tanggal 13 Maret tahun 2023, ketujuh unit pesawat tempur F-16AB, yang berhasil diupgrade kemampuannya oleh Skadron Teknik 42 di Lanut Iswajud di Magetan, Jawa Timur Pesawat tempur F-16 dengan nomor ekor TS-1612 ini, adalah pesawat F-16 ke-7 dalam program upgrade Falcon Star EMLU Komandan Lanut Iswajud di Marsma TNI Irwan Pramuda, pada saat acara serah terima pesawat tempur F-16 dengan nomor TS-1612 menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya kepada tim Falcon Star EMLU atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mengupgrade pesawat F-16 ini, yang bisa selesai sesuai jadwal Mengutip dari siaran pers di Spenau, Marsma TNI Irwan Pramuda mengatakan, bahwa pesawat F-16 ini akan meningkatkan kekuatan operasional Skadron Udara 3 yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuan tempur di Lanut Iswajud di, dengan segala keuntungan yang didapatkan dari program upgrade Falcon Star EMLU ini Berkat program upgrade Falcon Star EMLU ini, selain meningkatkan umur pesawat dan kemampuan avionik, serta persenjataan secara signifikan Maka program ini menawarkan keuntungan lainnya, yaitu peningkatan kemampuan sumber daya manusia, terutama kemandirian para teknisi untuk melakukan perawatan pada tingkat berat dan pada tingkat level pabrik Nah, Sobat Garuda Militer Sebagai bagian dari program upgrade ini, maka badan pesawat diperkuat secara struktural, dan menerima avionik dan sistem persenjataan yang diperbarui termasuk dengan tambahan antena interogator, untuk sistem IFF untuk identifikasi teman atau musuh Program upgrade pesawat F-16 pertama adalah pesawat F-16 bernomor TS-1610, yang telah diluncurkan pada tanggal 9 April 2020 lalu Program upgrade Falcon Star EMLU ini merupakan proposal yang membanggakan Karena selain peningkatan usia pesawat serta kemampuan avionik dan persenjataan pesawat yang meningkat secara signifikan Maka program ini juga menerima sejumlah manfaat lainnya Di antaranya, TNI Angkatan Udara Indonesia memiliki pengalaman secara mandiri untuk mengimplementasikan program upgrade seperti Falcon Star EMLU ini di mana di negara lainnya dilakukan oleh perusahaan setingkat pabrikan pesawat Kemudian teknisi-teknisi TNI Angkatan Udara, baik Bintara maupun Tamtama telah mendapatkan peningkatan kualifikasi skill yang signifikan Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer Terima kasih telah menonton!